Intro Tragis yang dialami Soehendri 28 tahun, seorang warga pemuda asal Cilacap, Jawa Tengah yang harus meregang nyawa dengan beberapa luka bacokan senjata tajam jenis parang di tubuhnya. Lantaran ucapannya yang diduga menyinggung tersangka atas nama beririsial YL, 35 tahun yang tak lain adalah rekan kerjanya. Saat keduanya bekerja sebagai buruh tebang tebas lahan pada sebuah perkebunan kelapa sawit milik salah seorang penduduk dusun air merah, Desa Bangkal Serai, Kecamatan Kendawangan, Senin 1 Maret 2021. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono melalui Kapolsek Kedawangan AKP Antonius Trias Kuncoro Jati SHS3 saat ditemui awak media memenarkan atas kejadian kasus pembunuhan itu yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Lebih lanjut dijelaskan beliau bahwa peristiwa berawal saat keduanya bekerja tebang tebas di lahan milik saudara ibu Sekisun 44 tahun. Tersangka sebelumnya menanyakan salah satu rekannya yang pulang tanpa permisi. Sedang mereka sudah mempunyai pinjaman dengan pemilik lahan termasuk diri mereka bersama dua rekan lainnya kurang lebih sebesar 20 juta rupiah. Namun dijawab korban dengan nada ketus sehingga ucapan itu menyinggung perasaan tersangka dan tak khayal. Tersangka yang saat itu tengah mengasah parang timbul emosi tak terbendung dan lantas ucapan korban itu dibalas dengan ayunan parang bertubi-tubi sehingga korban jatuh bersimbah darah dan meninggal di tempat kejadian. Dan beberapa luka bacokan di tubuhnya menyebabkan kematiannya. Jelas Kapolsek Kendawangan Selasa 2 Maret 2021. Ditambahkan keterangannya bahwa selanjutnya korban dibawa ke puskesmas kendawangan oleh petugas Polsek Kendawangan yang menerima laporan pada hari itu juga guna kepentingan visu. Sementara tersangka diamankan di Mapolsek Kendawangan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal KUH pidana pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari bisikan apapun yang ada di telinga kita dan hati kita. Pawan TV Bersama Delikom.com mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.